Terus, nah ada prinsip dalam hidup kejawen, yang pertama harus diingat memang dalam jawa itu fokusnya lebih pada kebatinnya. Jadi, batin itu nanti wujud fisiknya adalah budi, akhlak, maka prinsip yang paling utama adalah budi yang luhur, akhlak yang luhur. Ang luhurakan bongso kita, tegesipun anyebar winih budi jawi, ngampilakan margining bongso, ngupoyo papan panggesangan. Meluhurkan bangsa kita, maksudnya menyebelkan benih budi jawa, akhlak jawa, akhlak jawa itu sebenarnya sama saja dengan akhlak islam. Akhlak, level akhlak, level batin itu sifatnya lebih universal. Sebarkan ini, demi apa? Keluhuran bangsa. Peradaban kita akan luhur. Kalau kita akhlaknya luhur, budinya luhur, ya peradaban kita bangsa kita akan unggul. Jadi, itu jalan paling gampang. Kalau bangsa kita sudah unggul, hidup kita akan lancar. Ngupoyo papan panggesangan. Jadi, keluhuran sebuah bangsa, kuncinya ada pada akhlaknya, ada pada budinya. Bukan pada yang lain. Mungkin secara ekonomi, kita memprihatinkan. Secara politik, memprihatinkan. Olahraga tidak menang. Nah, kuncinya memang tidak apa-apa di situ, tapi jangan kalah di satu aspek. Akhlak sebagai bangsa. Kalau akhlaknya sudah rusak, akhlaknya sudah sejelek, olahraga menang, itu mungkin rasanya jadi hambar. Kayak kamu bal-balan, terus ada tawuran. Tawuran itu kan cermin akhlak. Sampai ada yang tewas, itu kan menangnya sepak bola, tidak ada nilainya sudah. Juara umum kok curang? Itu juga tidak ada nilainya. Ekonominya luar biasa. Orang kaya banyak, GDP-nya tinggi. Tapi terkenal sebagai bangsa yang curang, culas, suka menyakiti bangsa lain, penjajah. Itu ya, sebagai bangsa dia jatuh derajatnya. Jadi, kuncinya bangsa itu ada di budi luhur, ada di akhlak yang pertama itu. Kunci kedua, peduli sesama. Semakin egois manusia di satu bangsa, semakin susah dia untuk maju. Jadi, rasa peduli itu harus ada. Hari ini kan kita banyak saling cuek. Banyak orang menyarankan biar enggak sering-sering konflik, solusinya saling cuek. Ini bahaya malahan. Solusinya bukan saling cuek, tapi saling memahami, saling mengerti. Kalau itu yang saya bawa itu contoh bagaimana beliau, Sosro Kartono ini. Kalau mau dia bisa jadi orang kaya, mungkin karirnya bisa cemerlang. Cuma dia milih mengabdikan dirinya di dunia pengobatan alternatif. Kenapa? Dia enggak kuat melihat bangsanya banyak yang menderita. Dan seterusnya bisa kalian baca. Tua muda mengadu dan menangis padaku, memelas, membuat air mataku menetes pilu. Berat sangat berat, dijadikan tempat mengadu orang banyak. Lebih berat lagi, kalau keluhan mereka, saya masukkan rasa dan batin. Keluar lagi air mata di hatiku. Teringat umat manusia yang sedang menanggung susah dan derita. Rasanya saya tidak mampu makan, tidak mampu minum. Teringat orang yang sakit, orang kelaparan begitu banyaknya. Hilang, sirna perasaan susah yang kurasakan. Memandang kesusahan orang lain. Lebur susah dan sakit diri pribadiku dalam samudera sakit dan susahnya umat manusia. Jadi ini jiwanya selalu mengeluarkan air mata melihat penderitaan orang lain. Itu yang membuat beliau sudah meninggalkan gemerlap dunia politik, gemerlap dunia kekayaan. Kemudian menapak ke jalan spiritual dunia pengobatan. Beliau ini dikenal kalau mengobati medianya cuma air. Hanya pakai air. Karena memang sejak awal punya kekuatan khusus. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.